Pada Sabtu 7 Mei 2022, perosotan di area waterpark Kenjeran, Surabaya mendadak ambrol. Dari informasi yang didapat, perosotan yang ambrol tersebut setinggi kurang lebih 10 hingga 20 meter. Akibatnya, 15 orang menjadi korban dalam insiden itu. Peristiwa itu terjadi sekiranya pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. 15 orang korban yang jatuh dari ketinggian 10 hingga 20 meter itu mengalami luka-luka. Namun masih belum diketahui perihal tingkat keparahan, luka yang diderita oleh para korban. Seorang saksi yang berada di lokasi kejadian mengatakan saat ini ambulans tengah menuju ke lokasi untuk mengevakuasi para korban. Insiden ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Dalam video itu tampak dua orang korban yang terdiri dari seorang remaja pria dan seorang anak laki-laki terkapar di atas tanah. Mereka dikerumuni oleh beberapa orang yang berusaha menolong. Sesaat kemudian, video menunjukkan perosotan yang ambrol. Perosotan itu berwarna biru dan kuning. Tampak melingkar dan ambrol di bagian tengah. Di bawah perosotan yang ambrol terlihat beberapa palang yang merupakan bagian dari perosotan tersebut. Hingga kini masih belum diketahui tentang kondisi para korban dan respon dari pihak waterpark. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!